Sekarang saya mau mulai nyari jawab komen Gak perlu tenar yang penting tersebut aman Nah jadi gini mah penjelasannya dulu ya Yang masih ketat nanti dia sering ditaruh di tempat yang banyak orang Nanti lama-lama dia akan dinyat dengan dirinya Pencah silat replik, replik Masa ini apa tuh? replik atau replik Sering lah pakai produk lokal Indonesia Walau belum impor ya Karena belum impor itu buat materi ternak Sekali lokal itu mantap Ada yang ditanyakan langsung komen aja di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di CFV Media Halo apa kabar kalian semua? Sobat hobi senusantara Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu sehat Rejeki ini aman ya tau Gak perlu tenar yang penting rezeki aman Nah untuk hari ini kita masuk ke sesi jawab komen Nah karena ini saya udah ada yang bantuin Nanti jawab komen tinggal saya kayak gini Nah pasti ada contohnya video Nah sekarang saya mau mulai dari jawab komen Bisa ya Yang pertama yang saya jawab Pertanyaan dari Mas Duned ya Mas Duned Kemarin komen di bawah terus nanya Om caranya menangani burung impor YS ring 2021 Saat didekati takut kelabatan Biar burungnya tenang gimana ya om Nah jadi gini Mas penjelasannya dulu ya Burung naik istilahnya orang apa Orang Penghobi burung Burung jarak atau getap Itu emang kalau didekati Suka kelabaan dia Itu sebenarnya masuk karakter burung Jadi Bukannya saya bilang gak bisa Itu enggak Sebenarnya ada caranya juga Tapi karena kenari itu beda dengan murai ya Kalau murai biasanya Kalau yang masih getap Nanti dia sering ditaruh di tempat yang banyak orangnya Nanti lama-lamaan dia akan jinak dengan jelirinya Dan tapi Kalau sudah jinak Kadang-kadang malah ada kekurangannya juga Kadang-kadang dia ke Batman Gitu ya Kalau burung terlalu jinak itu malah gak bagus Malah saya malah seneng Saya rada-rada Getap Nah contohnya ini Ini adalah contoh atau test burung Yang kemarin nanya apa Burung getap dan Jinak ya Kebanyakan burung yang disini itu kan sudah Saya rawat harian penuh dengan kasih sayang ya Jadi udah pada Enggak gitu nganu Enggak gitu getap Nah ini Ini yang getap kayak gini Ini lumayan getap ini masih Biasanya itu Karena Karakter burung Jadi enggak bisa Pasti ada itu yang karakter Dikit-dikit diginiin Langsung mencelat Terus digitap Yang ini Diem aja Terus ada bahkan yang dimasukin tangan Malah dia ngelawan Yang jinak banget gitu Itu karakter burung Bisa kita buat Tapi tidak 100% Terjadi apa 100% bisa seperti yang kita inginkan ya Jadi tetap aja Kadang ada yang mau Kadang ada yang enggak Nah ini sudah Kebanyakan sudah itu Sudah mapan semua Burung kalau udah mapan Biasanya itu Enggak getap Jadi burungnya antengnya gitu Biasanya itu karakter Nah itu yang Contoh untuk Burung getap ya Untuk Contoh yang lain Melanjutkan di Konten sebelah Nah itu tadi Contoh perbedaan Burung yang getap Atau hendak ya Jadi Intinya Sebenarnya getap itu Enggak masalah loh Kalau pejantan Malah lebih bagus yang getap Daripada yang Terlalu jinak Kalau terlalu jinak Kadang dikawinin malah Bulunya membang Kaki-kaki itu malah enggak Saya suka malah suka Yang getap Pada intinya itu Lanjut Lanjut Pertanyaan Dari CC4N Ahmad Sofyan Bos minta nama channel Peternak burung impor Yang ada di Jakarta Yang ada di Jakarta Enggak ada Saya tahunya yang diboboh Yang biasanya saya hampir Itu Pak Joko TGM TGM Kenari Salunya apa nanya Channelnya Terus lanjut Didi Suprianto Cara naikin birahi es dong Mas Saya ada enggak gacor-gacor Dan burung enggak bisa rapi Jadi gini mas Burung impor itu emang Kadang-kadang Punya kekurangan Butuh gisi yang Maksimal Jadi Extra perawatan Extra pengawasan Itu yang harus Di Apa Harus benar-benar Dipantau ya Kalau burung impor ya Jadi Untuk Menaikkan Apa Fase birahi Jadi Kemarin itu sebenarnya Di konten saya sebelumnya Sudah tak buat Jadi fase burung antara Mulai di yang muda Mulai di angkat birahi Mulai gacor Dan akhirnya Hal itu sebenarnya Kemarin sudah tak buat Kalau sampean Mengikuti channel saya Dari awal Saya ada dua pilihan Rawat Secara alami Dan dua Pakai doping Nah kalau mau yang Sistemnya doping Kemarin sudah saya jelaskan juga Dopingnya apa Kalau dirawat Apa Namanya alami itu Gimana itu Sudah jelasin di konten saya Masalah obat-obatan Dan vitamin Dan doping Coba di cek dulu aja mas Ini kebatatan taruh sini ya Nah ini di konten yang sebelah sini Nanti Samtan bisa simak disitu Lanjut Mas Alam Suara Banyak dapat Betina bosku Kasih harga bagus YS betinanya Pakai ternak Untuk belajar Simak di Facebook saya Hasil penkenari Disitu saya sudah Pasang Betina-betina Sesuai spek Dan harganya Tinggal dibaca aja mas Tinggal di pantau aja Disini nih Linknya Oke Oke Terus lanjut Dari pencak silat Kenapa Pencak silat replit Reply 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 Atau replit Menggunakan Apa om Eh Menggunakan apa om Mohon bantuannya Om YS saya Nyilat Soalnya Perihal belum Nyilat Kurus Gak mau makan Gak mau makan bijian Kurang nafsu makan Sebenarnya kemarin Sudah detail Saya Apa namanya Saya Ulas ya Udah-udah saya jelasin Dari awal sampai akhir Penamanya Gimana mulai pakai vitamin D Untuk Vitamin D Untuk penambahan Untuk makan Mulai antibiotik Antibiotik Antikurus Sehari berapa kali Sampai berapa hari Terus Kasih makannya Apa aja Biar dia Apa Tetap Enggak berkurang Apa Badannya itu Tidak nyusut Terus kurus-kurus gitu ya Jadi kemarin kan Sudah saya Saya Tekankan Sebelum Burung ngilat Kalian harus tahu Gerak-geriknya Burung itu sudah mulai Enggak mau makan Jadi Burung kalau udah ngilat Itu penanganannya Harus ekstra Contohnya kalau udah ngilat Pasti dia enggak mau makan Enggak mau makan itu Dulu harus kita apa ya Harus kita sepet Gimana sih kalau dia enggak mau makan Kita harus Apa Harus di Doping Satu doping Kita harus pakai sepet Dua Harus kita kasih multivitamin Yang jenisnya tinggi Kemarin juga Kak kasih tahu yang namanya Nutriger kan Obat Untuk penambahan Masak otot Untuk kenari kan Kok bukan Bukan untuk kenari Obat Multivitamin Penambah Masak otot Untuk kucing Jadi kemarin Kalau saya pasti ada Keburung Yang udah mulai Belum sampai ngilat Udah mulai kurus Tapi makannya berkurang Langsung tak kasih Itu Kalau enggak makannya Makanannya Biji biajanya Tak aduk pakai itu Nah itu caranya Biasanya saya Ngaduk pakan Tak kasih telur Tak kasih Biji biajanya Tak kasih Jagungnya Atau apa Biar dia Makan Kalau seandainya Memang udah gak mau makan Karena bautnya aneh Saya langsung Meletkan ke mulutnya Meletkan ke mulutnya Karena itu bentuknya Jel Biasanya untuk Doping penambahan Naktunya makan itu Saya itu Tapi Sudah saya tegaskan ya Kalau sudah nyilat Itu harus disepet Sudah nyilat harus disepet ya Kan kalau nyilat itu Sebenarnya ada beberapa tahap Hari pertama dia gak makan Hari kedua Naktunya berkurang Hari ketiga keempat Jel mulai nyilat Nah kalau sudah nyilat itu Sudah susah Harus disepet Dan ada kejadian lagi Burung masih nafsu makan Masih tinggi Masih nafsu makan Masih tinggi Terus Biasanya Dokoh Terus keluarnya Dokoh Apapanya Tapi semakin lama Nah Itulah yang paling bahaya Itu biasanya kena megabak Atau megabakterium Itu pakai antibiotik Antibiotiknya Biasanya pakai yang dari luar Ini namanya megabak Oke kemarin sebenarnya Sudah saya kasih contohnya Di konten yang obat-obatan saya Makanya simak terus Yang masalah obat-obatan Kemarin sudah tak jelaskan Secara terperinci Masalah detennya gimana Nanti pelan-pelan Kalau saya menangani Kasus-kasus seperti itu Pasti saya akan Buat kontennya sendiri-sendiri Nanti saat detain Oh ini dulu mau ngasih penanganan kaki Oh kemarin yang deten saya merawat Kaki murat ada Kontennya juga ada Nah ini kontennya yang sini Nah ini contoh kasus Kemarin sudah Tak bikin kontennya Tapi saya nggak kasih contohnya Ini sudah ada contohnya Ini khusus perawatan Kaki Murat uneng Berikut contoh Nah kemarin saya pernah Bikin konten Perawatan kaki Ada yang Merah Ada yang Mata ikan Itu juga ada Ini kalau ini Murat merah Nah ini contohnya Ini Dan kalian tegakkan juga Enggak semua burung yang tak rawat Itu selamat dari masa kritis Nah itu juga Saya memang tahu dan pengalaman saya tinggi Tapi tidak semua yang saya rawat itu pasti sembuh Pasti ada juga karena saya nggak bisa bicara dengan burung Saya Jadi hanya Mendiagnosa Sesuai kemampuan saya Saya obati sesuai pengalaman saya Kalau yang akhirnya sungguh Ya kayak ini contohnya Yang konten yang tadi itu Nah itu contohnya sungguh Kalau yang nggak ya Biasanya dia mati juga Ya itu namanya proses yang penting kita usaha Masalah Hasil ya Kita nggak usah berharap terlalu tinggi Yang penting cara yang kita lakukan untuk penanganan burung itu betul Ya Cara yang kita lakukan itu betul Jangan sampai salah Jadi Kita ngasih obat Kaki itu Harus Apa yang di Hindari Nah Kita ngasih obat Kita ngasih antibiotik Ngasih Obat dari luar Tapi tetap kita pakai telur Kita kasih Apa Sedel Tetap aja nggak sembuh Itu namanya bertrol Kita kasih obat Tapi kita Juga Mengasih larangan-larangan Seharusnya nggak dikasih Pasti nanti Obatnya nggak berhasil Akhirnya masuk Makin campuh Dan mati Nah Dari Mas Yudi Wah Obat untuk penari yang perutnya Udah ada urat ditanya Itu apa ya Om? Soalnya tak kasih spekra Nggak kunjung sembuh Dan malah semakin kurus Terima kasih Salam Dari Lereng Bromo Halo Mas Yudi Wah dari Lereng Bromo Terima kasih udah Nyimak konten saya Jadi gini Mas Tadi yang tak jelaskan Sebelumnya ya Sebelumnya jawab ini ya Kejadian Megabak Atau burung yang makan dokok Terus makan apa-apa Masih doyan Tapi tiba-tiba kok Nyilat Itu biasanya Ini karena Megabak 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 Itu salah satunya Salah satu Yang mengusah awalnya Itu perutnya yang Ada uratnya hitam Jadi Contohnya memang harus Memang harus pakai contoh Mas Besok gini aja Kalau ada temen-temen Yang kiranya Ada video burung-burung uratnya Gimana gimana Kirim aja Pia Instagram kita Nanti saya Bikin kotak khusus Terus saya kasih Ini Ini Megabak Ini tidak Ini hanya burung yang mesin Karena Mau menelur gak jadi Ini burung Jangan habis makung Dan pencernaannya gak bagus Akhirnya murat hitam juga Nah Kejadian paling Serem Yaitu Megabak Megabak itu perutnya akan Apa ya istilahnya Kalau kurang habis ditonjok itu apa Memar Oh iya Perutnya nanti kayak seolah memar Jadi dia Warnanya seperti ungu Serem yang murat Saya gak berani Nganggung Karena sekarang channel youtube Saya udah mau netes Saya gak berani Sembarengan ambil foto Dari google ya Nanti kena copyright saya Jadi nanti tak cari contoh Sendiri sambil dukung Konten saya Nanti Saya bikin secara detail Biar kalian nanti Enak kalau nyari mas Ini burung yang sakit Ini gimana Ini gimana Jangan tak buat secara detailnya Nah Untuk pengobatan Kita burung yang sakit Kena megabakterium tadi Ada obatnya sendiri Megabak Kita pakai obat-obatan lokal Dari sini Gak bisa Gak mempan Gak tahu itu Virusnya berasal dari mana Saya juga kurang tahu Mungkin ya Saya sering mengkonsultasi Sama teman saya Yang Disana Emang kayak Disana itu sering terjadi Di Apa namanya Wabah 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 kayak gitu Jadi Diasis-diasis kayak gitu Itu sering sekali Makanya kalau kalian Mau beli burung Yang paling pertama Kalian pantau Walaupun itu burung masih burung Atau burung Apa Mau berair apa Dilihat perutnya dulu Itu Soalnya biasanya ada indikasi Perutnya mejen kayak gitu Nanti terus emangnya Dia ngurus Apa Paruhnya warnanya Kalau gak umu jadi kuning Akhirnya mati Nah itu Bahaya itu Terjadi kebanyakan Keburung impor Kalau burung lokal Bejenis seri F Seri A Dan lain-lain Jarang sekali Ada satu dua Tapi jarang sekali terjadi Biasanya kalau burung lokal sini Perutnya murat itu Biasanya karena salah pencernaan Dia bakterinya Dari makanan itu Gak besi Jadi kadang-kadang Saya istilahnya itu Mejen Mejen Kalau gak mejen Biasanya Apa Kemarin itu lagi Itu akhirnya murat Saya menangani gimana Biasanya saya taruh poliar Saya kasih makan Prasmanan Saya kasih antibiotik Kalau antibiotiknya Paling spekta Kalau gak spekta Anti kurus Itu aja saya Saya gak suka pakai Antibiotik yang aneh-aneh dari luar Kayak gimana-gimana itu Gak suka saya Saya lebih seneng Yang pakai Lokal sini Ini karena saya Sepatuan itu Lebih mudah Kalau saya Ambil dari luar Seperti yang saya Omongkan di konten saya Sebelumnya Saya nyari dari luar Terus Pas butuh Susah itu repot Padahal Kalau kita ngetok Ada tanggal kagal luarsanya Nah itu lagi Udah mahal Nanti gak terpakai Kagal luar Nah itu yang repot Sering lah Pakai produk lokal Indonesia Warna dunia Karena Buat materi Tenang Sekali lokal itu Mantap juga Ya udah Sementara ini Ini yang bisa saya Sampaikan untuk Jawab komen Kali ini Saya gak bisa terlalu banyak Jawabnya Nanti karena Kalau gak ada contohnya Kalian juga pasti Kurang Kurang mantap ya Nanti coba Carikan Contoh Terus Saya sendiri Jadi Ini saya Tetap Ada Konten jawab komen Biar kalian Merasa Biasanya Di Apa namanya Di channel saya Karena Tanpa kalian semua pun Channel saya gak mungkin Akan berkembang Kalau channel saya Gak bermanfaat Buat kalian semua Tuga buat apa Ya kan Nah Yang penting Nanti Kalau kalian Ada yang Dipertanya Ada yang ditanyakan Langsung komen aja Di bawah Nanti pasti Kalau belum Aku jawab Atau belum Belum ada kontennya Nanti pasti tak buat Antara bedan Oke Itu dulu yang bisa saya merahkan ke kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh